Pendekar Kepala Batu Jilid 25 Air, apakah dia dapat mengimbangi perasaan pemuda itu? Dan kalau seandainya dapat, kebabagiaankah yang bakal menyertai mereka? Karena harus diingat bahwa pemuda ini adalah seorang Ho Pang Chu dalam perkumpulan gelang berdarah. Bahkan, gurunya adalah penghuni Pulau Hak Kwei Chu yang merat dari sana untuk ahim yang mendirikan hiat Go An Pang. Maka Cheng Bi tiba-tiba tertawa pahit dan wakil perkumpulan gelang berdarah yang mendengar suara ketawanya itu tiba-tiba. Menjadi pucat Ui Siao Kwei, sungguh aku tidak tahu apakah harus berduka ataukah bergembira mendengar pemiatan cintamu itu. Tapi kau yang telah berkali-kali menyakiti hatiku, dan yang telah pula memberikan obat beracun kepada Nci Hang, bisakah mempercayai ucapanmu ini? Kau telah menimbulkan syakwa sangka di dalam hatiku, Ui Siao Kwei, dan latar kehidupanmu yang berlawanan dengan kaum pendekar sungguh membuat aku tidak bisa menerima omonganmu ini. Seharusnya, mengingat betapa kau telah berkali-kali menyakitiku seyogianya aku membalas semua perbuatanmu itu. Tapi karena hari ini kau telah menyelamatkan aku dari tangan si orang Sipo, bayarlah perhitungan di antara kita impas sampai di sini. Bahkan, aku masih berhutang budi padamu. Hem, sudahlah, kita tidak perlu membicarakan cinta. Aku ingin pergi dan terima kasih atas pertotonganmu. Cheng Bi memandang sekejap ke arah lawan bicaranya lalu tiba-tiba melompat keluar gua. Gadis ini tampak menggigit Gibi Mia dan Kui Lun yang melihat putri Beng San Pai Chu itu berkelebat dengan metu sedikit basah sekonyong-konyong mengejar dengan teriakannya, So Shio Chia dan Cheng Bi yang sampai di pintu gua tiba-tiba dihadang perjalanannya. Cheng Bi mengeraskan dagunya, dan metu yang tidak senang itu menjadikan si pemuda baju kuning gugup Ui Siao Kwei, Mau apakah kau menghadang perjalanan orang? Apakah kau minta inbalannya? Pemuda ini menjadi pucat. So Shio Chia, dia berseru gemetar. Apakah kau demikian benci kepadaku? Cheng Bi mengerutkan alisnya. Aku tidak bicara begitu, orang Shio Kwei. Tapi kalau mengingat perbuatanmu di masa lalu bisa saja aku membangkitkan kebencian itu. Tapi kau telah melepas budi kepadaku. Apakah kau hendak meminta balasannya? Pemuda ini tertegun. So Shio Chia, kenapa kau demikian getas kepadaku? Tidakkah kau melihat kesungguhan kasih sayangku kepadamu? Hektometer, dan untuk ini aku harus membalas semuanya itu, orang Shio K. Begitukah yang kau maksud? Kau hendak menyuruh agar aku balas mencintamu dan galang gulung dengan perkunipulan gelang berdarah. Kuilun menjadi semakin pucat. Nona Soh, suaranya terdengar menggigil hebat. Kenapa kau demikian keras kepadaku? Sudah demikian hebatkah kesalahan-kesalahan yang telah ku perbuat kepadamu? Aku tidak mengemis cinta darimu, Nona. Dan kalau kau tidak mencintaiku aku pun juga tidak memaksa. Tabu bagi orang Shio K ini untuk menpaksa tentang cinta? Pemuda itu tampak mengedikan kepala dan Cheng Bi yang mendengar kegagahannya ini tiba-tiba tertegun. Dia tidak menyangka bahwa di dalam hati orang ternyata bersembunyi kejantanan yang seperti itu, maka kekerasan hatinya yang dirasa kelewat tiba-tiba sedikit meredah. Dia memandang mata lawan, dan melihat kesungguhannya yang tidak dibuat. Buat Cheng Bi pun mendadak merasa aneh. Hektometer, kalau begitu apa yang kau kehendaki, orang Shio K. Mengapa kau menghadang di depanku gadis ini bertanya perlahan dan suaranya yang mulai melunak membuat wakil perkumpulan gelang berdarah itu bersinar matanya. Nona Soe, pemuda itu menjawab dengan suara serak. Aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Apakah kau juga meragukan ikhtikat baikku ini? Kalau kau curiga memang. Sebaiknya tidak usah saja, Nona. Tapi kalau kau percaya sungguh akan berbahagia sekali rasa hatiku. Aku akan memberikan peninggalan mendiang adikku yang sudah tiada, dan kalau kau mau menerima aku amat berterima kasih sekali, Nona. Karma boleh dianggap ini tah imbalan jasa yang ingin ku tuntut darimu. Cheng Bi terheran dan dia memandang terbelalak. Orang Shio K, apa yang hendak kau berikan kepadaku itu? Dan kau bilang bahwa pemberiarmu itu dari mendiang adik perempuanmu. Ya, Nona Soe dan aku ingin kau menerimanya dengan senang hati. Hektometer, jadi hitung-hitung sebagai pembalas budimu, orang Shio K. Pemuda ini tampak tidak enak. Kalau boleh dikatakan begitu, Nona, agar kau tidak menolak pemberian ini. Baiklah. Baru sekali ini ada orang main paksa kepadaku dalam hal pemberian. Kau memang orang aneh, ui i siow kwe i. Cheng Bi bersungut gemas dan hou pangcu dari perkumpulan gelang berdarah itu tiba-tiba sudah mengambil bungkusan beruama hitam. Dengan muka berseri dia membuka bungkusan ini, dan Cheng Bi yang mengawasi gelak geriknya tercengang melihat sebuah baju pendek wanita yang tanpa lengan. Apa itu, ui i siow kwe i Cheng Bi bertanya. Baju dalam adikku, Nona, warisan sebo yang merupakan peninggalan satu-satunya. HMM, Cheng Bi merah mukanya dan sejenak dia merasa jengah. Baju dalam wanita itu mirip kutang berbadan lebar, dan wamanya yang mengkilap halus jelas terbuat dari sutra pilihan. Dia hendak mengomel tapi pemuda baju kuning itu tiba-tiba berkata. Jangan kau remahkan baju ini, Nona So, karena inilah baju tahan senjata, yang disebut orang Tian Bian Ih, baju sutra langit. Dan sekali kau mengenakannya tidak ada sebuah pukulan ataupun bacokan senjata yang sanggup melukai kulitmu. Nah, terimalah dan boleh kau pakai nanti. Kuilun menyerahkan baju sutra itu dan Cheng Bi jadi terkejut mendengar bahwa baju itu temiata adalah Tian Bian Ih. Baju dalam wanita itu mirip kutang berbadan lebar, dan wamanya yang mengkilap halus jelas terbuat dari sutra pilihan. Eh ini baju pusaka, ui i siow kwe i. Kenapa kau berikan padaku gadis itu menjadi heran dan pemuda baju kuning tertawa sejenak. Jangan kau menolaknya, Nona. Ingat akan upanmu tadi. Aku hendak memberikannya kenang-kenangan terbadapmu karena siapa rauh kita sudah tidak bakal berjumpa lagi. Tanda seru berkata begini tiba-tiba wajah pemuda itu menjadi muram dan Cheng Bi terbengong tidak mengerti. Tapi ahimia gadis ini menerima juga dan pangcu dari perkumpulan gelang berdarah yang muram itu dipandangnya terharu. Sekarang gak merasakan ketulusan orang, dan wajah yang berkerut dahinya itu membuat dia bergebar. Ui i siow kwe i. Ada apa, Nona? Kau betul-betul menghadiahkan barang ini dengan rela? Eh, apakah Nona kira aku main-main? Aku menjerahkannya dengan tulus, Nona Soe, dan jangan kira aku menyembunyikan pamrih pribadi pemberian ini. Aku sudah tidak mempunyai saudara lagi di dunia ini, dan adikku satu-satunya paling kusayang telah tiada. Warisan satu-satunya yang tidak dapat kupakai kini kuberikan padamu, apakah kau masih curiga? Cheng Bi menggeleng. Tidak ui i siow kwe i, dan alasanmu memberikan baju ini tentu ada sangkut lautnya dengan-dengan. Cintamu itu, bukan? Pemuda ini menarik napas panjang. Kau membuka kepedihanku, Nona Soe, tapi baiklah. Dengan jujur aku harus mengakui kenyataan ini dan terdoyong oleh sebab itulah aku memberikan baju pusaka itu kepadamu. Tapi ada pertimbangan. Lain lagi, Nona, yakni karena ingin menjaga keselamatan ini dari ancaman bahaya. Bukankah kau benda menonton keramaian di pulinaga? Nah, karena maklum akan watak keras kepalamu inilah aku ingin memberikan perlindungan dengan baju peninggalan adik perepuanku itu. Kau harus berhati-hati, Nona, dan kalau sudah bertemu ayahmu sebaiknya bujuk saja beliau pulang dan meninggalkan tempat berhahaya itu. Hektometer, akan terjadi apa di sana, ui i siow kwe i? Maaf, aku tidak bisa menceritakannya lebih jauh, Nona. Tapi kalau kau mau ikut nasihatku lebih baik pergilah. Jangan dekat di tempat itu setelah suhuku muncul. Cheng Bi terbelalak dan tiba-tiba mukanya menjadi tegang. Ui i siow kwe i, apakah uang tahun perkumpulanmu akan dijadikan ajang pembantaian terhadap kaum pendekar? Pemuda ini menegahkan kepalanya. Nona so, jangan memaksaku terlampau jauh. Sejelek-jeleknya orang si oke dia tetap bukan semacam penghianat hina yang akan membuka rahasia perkumpulan. Karena itu pergilah, kalau kau mau ikut nasihatku, dan berhati-hatilah serta pakai baju pusaka itu untuk menghadapi segala macam bahaya. Hektometer Cheng Bi merasa kagum dan tiba-tiba dia membungkukan tubuhnya di depan lawan. Ui i siow kwe i, kau ternyata laki-laki jantan yang tampaknya bermasib buruk. Baiklah, kalau kau tidak mau bercerita aku pun juga tidak memaksa. Mendatangi purinaga dan melihat keramaian dari dekat tentu akan menjelaskan segalanya bagiku. Selamat tinggal, dan terima kasih atas kejujuran sikapmu. Gadis itu memandang sejenak dan tiba-tiba kakinya pun berkelebat melampaui kepala lawan. Dia tidak mau memancing-mancing lagi, dan ho pangcu dari perkumpulan gelang berdarah. Itu lama mengawasi bayangannya lalu menarik napas panjang. Kemuraman di wajahnya tampak mengendor, dan sinar matanya yang sedikit bercahaya kelihatan berseri memandang bungkusan hitam yang dibawa putri Beng San Pai Chu itu. Dia masih tegak di mulut gua, akan tetapi setelah bayangan Cheng di benar-benar tenyap akhirnya pun murid penghuni pulau Iblis Hekawe itu ini pun melompat pergi. Dia meninggalkan gua yang hampir saja menjadi awal malapetaka keji bagi putri Ciyok Tau Tai Hiap itu, dan pertolongannya yang tepat pada saatnya benar-benar telah melepaskan gadis cantik dari Beng San itu pada waktunya yang amat dikehendaki. Kini suasana di tempat itu sunyi kembali, dan kuilun yang melangkah gontai tampak berkerut lagi alisnya yang tebal. Dia tidak tahu betapa sesosok bayangan mengikuti gerak-geriknya dan sepasang metu yang tajam penuhi bawa tiba-tiba bersinar redup. Bayangan ini melompat ringan, dan pemuda baju kuning yang mulai berlari cepat itu sekonyong-konyong dikuntit dari belakang. Gerak kakinya yang gesit dan tanpa suara benar-benar menunjukkan kemahiran ginkangnya dan ketua muda perkumputan getang berdarah itu yang tampaknya tidak menyadari dibayangi lawan jelas membuktikan bahwa penguntit ini adalah seorang berkepandaian tinggi. Oh, sore itu kuilun dipanggil burunya. Ruang bangsal di belakang purinaga telah penuh orang. Tujuh belas kursi tampak berderet rapi menghadap seorang laki-laki berkedok karet, dan dua buah kursi kosong yang tanpa pemilik tampak melompong. Itulah bangsal agung yang dijadikan tempat pertemuan atau rapat oleh orang-orang perkumpulan gelang berdarah, dan si laki-laki berkedok karet yang bukan lain adalah Seng Ketua sendiri tampak duduk dengan sikap keren di kursi kebesorannya. Hari itu Seng Ketua tampak tidak senang hati. Matanya yang berkilat mencorong menandakan kemarahannya yang ditahan, dan ketika muridnya yang satu ini datang lho pangcu dari hiat Goan Pang itu kelihatan memandang bengis. Semua orang yang sejak tadi tidak ada yang mengeluarkan suara tiba-tiba menunjukkan pandangannya kepada pemuda baju kuning ini, dan begitu kaki laki ini melangkah memasuki bangsal agung tiba-tiba keadaan terasa menjekam. Tapi ho pangcu dari perkumpulan gelang berdarah ini tenang-tenang saja. Kuilun hanya sekejap kederetan kursi-kursi di tengah ruang itu, lalu terus melangkahkan kakinya menuju kursi kedua di depan Seng Ketua. Suhu, Teocu terlambat datang. Mohon diimaafkan peinuda itu memberi hormat di depan kursi kebesaran dan si laki-laki berkedok mendengus. Ho pangcu, kau dari manakah sehingga terlambat datang? Pertanyaan keren dan dingin ini mengejutkan si pemuda dan kuilun memandang kaget. Tidak biasanya Seng Guru itu memanggilnya ho pangcu, karena biasanya lebih banyak mewianggil lunji daripada sebutan ho pangcu. Hanya pada Suzana luar biasa resmi sajalah baru dia dipanggil seperti itu. Maka begitu mendapat teguran yang amat dingin ini kontan saja pemuda itu tercekat. Dia mengangkat kepalanya, kemudian dengan suara perlahan dan hati-hati menjawab. Teocu dari meronda wilayah perbatasan, Suhu. Apakah ada sesuatu yang tidak beres Teocu lakukan? Ya, dan coba ceritakan apa yang telah kau lakukan terhadap tamu kita si murid Shang Gan Sian Jin itu? Ah, pemuda ini terbelalak dan maklumlah dia bahwa suhunya telah mendapat laporan tentang kejadian di dalam gua itu. Maka dengan hati-hati lagi dia pun lalu menarik nafas pasajang dan mulai bercerita. Teocu bertemu secara kebetulan saja di suatu tempat, Suhu. Dan karena dia hendak matakukan perbuatan tidak senonoh terhadap seorang gadis maka Teocu lalu menjegahnya. Teocu tidak menurunkan tangan dan perkelahian di antara kami juga tidak terjadi. Apakah yang tidak menyenangkan di sini, Suhu? Hektometer, kau telah menghinanya, Lunji, dan kedudukanmu sebagai haupangcu di sini tidak selayaknya kau lakukan terhadap seorang tamu. Apakah kau menyangkal tuduhan ini? Ah, Teocu tidak menghina, Suhu. Tanda petik. Tapi kau mengusir pemuda itu. Apakah ini tidak sama dengan menghina? Betul, tapi itu dikarenakan dia hendak mengganggu seorang wanita, Suhu. Orang Sipou hendak memperkosa gadis baik-baik. Hektometer, dan kau lalu mencegahnya? Mengganggu urusan pribadinya dan bersikap tidak pantas terhadap seorang tamu. Kuilun tiba-tiba bangkit berdiri. Suhu, kalau kita mau bersikap adil selayaknya kita melihat persoalan dengan kacamata yang jernih. Tidak Teocu sangkal bahwa Teocu telah mengusir murid Cheng Gan Xian Jin itu dari tempat kejadian, karena itu adalah wilayah perkumpulan kita. Dan kalau dia melakukan perbuatan sewenang-wenang di tempat kita lalu apakah gunanya kita sebagai tuan rumah? Dia justru telah menghina kita, karena berbuat semaunya tanpa menghargai yang punya wilayah. Dan kalau seseorang telah berbuat sewenangnya di tempat kita lalu apakah orang begini masih perlu kita hargai lagi? Tidak, Suhu. Teocu menolak tuduhan menghina karena hiat Goan Pang bukan tempat melakukan perkosaan. Dan kalau ada yang melakukan perbuatan itu haruslah didasari suka sama suka, bukan karena salah satu pihak hendak memperkosa pihak lain seperti apa yang baru saja dilakukan oleh murid Cheng Gan Xian Jin itu. Hebat kata-kata Ho Pang Chu dari perkumpulan gelang berdarah ini dan Seng Ketua yang mendengar pembelaan ini tertegun di kursi kebesarannya. Dia memang tidak tahu duduk persoalannya dengan jelas, karena Cheng Gan Xian Jin marah-marah kepadanya dengan ngatakan bahwa muridnya yang sedang bercintaan tiba-tiba saja diganggu oleh muridnya yang menjadi wakil ketua perkumpulan gelang berdarah itu. Bahkan, dikatakan pula oleh Cheng Gan Xian Jin bahwa pacar muridnya direbut oleh Ho Pang Chu dan hendak dinikmat sendiri karena mengandalkan kekuasaannya. Maka begitu sekarang muridnya ini menerangkan duduk peristiwanya segera ketua perkumpulan gelang berdarah itu meredah kebengisannya. Dia mulai mengangguk-angguk dan sinar matanya yang tadi berkilat dingin itu mulai tersenyum sedikit. Dia memandang lega, dan Kui Lun yang merasakan perubahan sikap gurunya itu tiba-tiba duduk kembali. Baiklah kalau begitu, aku akan menegur Cheng Gan Xian Jin, Lun Ji, karena di wilayah Hiat Go An Pang memang tidak boleh seorang laki-laki memperkosa wanita. Anggauta Hiat Go An Pang hanya diperbolehkan berbuat atas dasar suka sama suka, dan pihak tamu pun harus mematuhi peraturan ini. Dan tahukah Suhu siapa wanita yang hendak diperkosa orang Shippo itu? Dia bukan lain adalah putri Beng San Pai Chu, Suhu, dan kalau hal ini sampai terjadi di wilayah Hiat Go An Pang niat Suhu untuk bersahabat dengan Chiok Tau Tai Hiat akan gagal tanpa harapan lagi. Ah laki-laki berkedok itu tampak terkejut dan matanya yang terbelalak kaget tiba-tiba mencorong aneh. Dia memang tidak tahu sampai sedemikian jauh, tapi umpatan seorang laki-laki tiba-tiba mergejutkan semua yang hadir. Keparat kalau begitu bunuh saja Jahanam Shippo itu. Dan semua yang duduk di bangsal agung sekonyol. Konyong menoleh ke arah suara ini dengan muka kaget. Mereka memandang pucat, tapi begitu melihat pemuda yang melontarkan suara itu mendadak saja mereka jadi terheran-heran. Mereka tidak mengenal pemuda itu, dan tiga orang wanita yang duduk di sampingnya tiba-tiba saja sudah menjatuhkan diri berlutut dengan sikap terburu-buru. Loh Pang Chu, harap maafkan teman hamba ini. Dia tidak tahu akan peraturan Hiat Go An Pang karena hamba pertama kali ini datang. Mohon kebesaran hati Pang Chu dan kelapangannya. Dan ketua perkumpulan gelang berdarah itu tertegun. Sam Hek BKWI, tiga mawar hitam, demikian dia berkata kepada tiga wanita cantik yang masih berlutut itu, Siapakah temanmu ini? Dan kenapa kalian membawanya kemari? Seorang di antara tiga wanita itu yang bukan lain adalah BKWI dan dua orang kakaknya membenturkan dahi di atas si antai. Maaf, Pang Chu. Teman hamba ini bukan lain adalah Bok Kong Chu adanya, putera tunggal si jago pedang Bu Tiong Kiam Kun Seng Lo Ciam Pua dan ketua perkumpulan gelang berdarah itu tampak terkejut. Hih, jadi kau adalah pewaris si pedang dalam kabut itu, anak muda benar, Lo Ciam Pua, dan maafkan apabila secara tidak sadar Siaw Teh melontarkan kata-kata kasar tadi. Siaw Teh tidak tahan emosi, dan secara mengejutkan telah mengganggu suasana di tempat ini. Kun Bok buru-buru bangkit berdiri dan menjurah hormat dengan muka merah sementara ketua perkumpulan gelang berdarah itu tiba-tiba tampak girang. Haha, tidak apa-apa, anak muda. Dan kau telah menjadi sahabat baik Semhek BKWI. Ya, dan kami telah menjadi sahabat kekal, Pang Chu. Sehidup semati bersama Bok Kong Chu menjaga perkumpulan gelang berdarah. Kun Bok terkejut mendengar ucapan BKWI itu dan si ketua perkumpulan gelang berdarah mebelalakan mata. Hai kalian telah melaksanakan tekat itu, BKWI. Tidak sekedar main-main belaka? Tidak, Pang Chu, kini Biguat yang menjawab. Kami benar-benar telah sating menyatakan tekat itu dan Bok Koko sendiri tidak menolak. Haha, bagus, bagus kalau begitu, dan Bok Kong Chu yang menjadi pilihan kalian ini, apakah betul tidak keberatan ketua perkumpulan gelang berdarah itu memandang Kun Bok yang dijadikan sasaran pertanyaan menjublak dengan muka merah padat? Dia merasa jengah sekali atas pengakuan BKWI yang demikian terang-terangan itu, karena arti sahabat kekal sudah menelanjangi semua perbuatan mereka. Tapi karena tiga orang kekasihnya itu sudah bicara maka dia pun juga tidak dapat mengelak. Hanya rasa jengahnya yang luar biasa membuat Kun Bok seperti dicekik, dan pertanyaan orang yang ditujukan kepadanya tak mampu dia jawab. Karena itu BKWI tiba-tiba menyenggolengannya dan berbisik perlahan, Bok Koko, Pang Chu ingin memastikan jawabanmu. Kenapa diam saja? Di dalam perkumpulan kami memang tidak ada persoalan yang disembunyikan, karena kita adalah keluarga sendiri keluarga besar Hiat Goan Pang. Maka Kun Bok Ahimia mengangguk dengan leher sukar digerakan. Ini, ini, eh, maaf, lociampua, siyaute memang telah saling berjanji dengan mereka untuk sehidup semati. Tapi, tapi yang lain-lain siyaute tidak bicara apa-apa. Haha, bagus, itu sudah cukup bagus. Dan kalian sudah menjadi suami istri, bukan ketua perkumpulan gelang berdarah itu tertawa. Sudah, Pang Chu. Dan kami menikmati hidup babagia di pulau surga tanda seru. Bihawai akali ini yang menjawab dan kunbok semakin hebat rasa jengahnya. Tapi aneh, orang-orang di situ biasa saja memandang mereka dan pengakuan yang sedemikian polosnya itu disambut dengan kekeh gembira oleh seng ketua yang tertutup kedok itu. Kunbok tak habis mengerti, dan keheranannya yang amat sangat ahimia menggeser rasa malunya. Dia mulai berani melirik sekitar, dan wajah-wajah yang tenang tapi dingin itu dilihatnya sepi-sepi saja. Hanya si pemuda baju kuning yang tampak menarik bibirnya, dan jengekan yang tidak kentara ini terasa sinis sekali ditujukan kepadanya. Karena itu kunbok seperti terpukul dan warna merah yang mulai lenyap tiba-tiba kembali merona di wajahnya. Tapi ketua gelang berdarah tiba-tiba menghentikan ketawanya. Laki-laki berkedok ini mengerutkan alis, dan sekonyong-konyong, dia memandang dua kursi yang kosong. Lunji, bukankah itu kursi dua ketua cabang di kota Hengloh? Pemuda baju kuning itu mengangguk. Betul, suhu, tapi seperti kita ketahui dua orang ketua cabang itu telah tewas mereka terbunuh oleh pendekar guru neraka. Hektometer, dan siapa yang hendak menggantikan kedudukan mereka? Adakah di antara kalian yang punya usul? Tiba-tiba BKWI bangkit berdiri. Hamba mengusulkan, Pangcu. Kalau sekiranya berkenan bolahlah Bok Kongcu menduduki jabatan ketua cabang itu di kota Hengloh. Dia memiliki kepandayan tinggi, dan hamba yakin dia mampu mengimbangi kepandayan The Lohengte yang sudah tewas itu. Kunbok terkejut. KWI moi? Tapi soruan ini sekonyong-konyong dicegah oleh Seng Ketua Perkumpulan Gelang Berdarah yang tiba-tiba sudah tertawa gembira. Haha, BKWI temiat tak amat penuh perhatian terhadapmu, Bok Kongcu. Dan ini bukti betapa besar perasaan cintanya kepadamu. Eh, saudara-saudara sekalian setuju dengan usul BKWI itu? Secara aneh tiba-tiba semua yang hadir serentak bangkit berdiri. Kami setuju, Pangcu. Dan kami percaya penuh akan kemampuan Bok Kongcu. Maka Kunbok yang mendengar ini jadi melenggong di tempat duduknya. Dia masih merasa kaget dan bengong, karena itu ketika semua ketua cabang menyatakan pendapatnya dia terkesima gugup. Tapi sebelum dia menolak lagi-lagi BKWI membisikinya dengan suara bergetar. Bok Koko, jangan menampik anugerah luar biasa ini. Sekali Pangcu menyatakan keputusannya berarti kita harus patuh. Kalau tidak, kami yang mengusulkan bakal dibunuh karena dianggap mengacau pertemuan. Karena itu terimalah, jangan biarkan kami mendapat celaka. Maka Kunbok kali ini benar-benar tidak mampu berkutik lagi. Suara kekasihnya yang harap-harap cemas tak sampai hati ditolaknya. Dan wajah yang diliputi kekhawatiran memandang ayah itu membuat dia menarik napas berat. Karena itu Kunbok ahimnya menenteramkan hati, dan keputusan yang amat gegabah akibat kelancangan BKWI itu diterimanya dengan berat. Kunbok telah bangkit berdiri, dan ketua gelang berdarah yang mengangkat tangannya itu dibalas penghormatan merendah, Lociampua, memandang muka BKWI biarlah Siawute terima jabatan yang tidak Siawute sangka-sangka ini. Tapi kalau sekiranya Siawute kurang cakap sudilah Lociampua memperkenankan Siawute mengundurkan diri dari jabatan ketua cabang di kota Hengloh ini. Haha, jangan terlalu merendahkan diri, bokong cu. Aku yakin kau akan mampu memimpin anak buah di cabang itu. Kami memang biasa bersikap terbuka, dan apabila kau merasa tidak suka bolehlah mengundurkan diri sewaktu-waktu. Kau adalah ketua cabang yang diangkat secara istimewa, dan jika hendak melepaskan diri dari kami tentu saja juga dengan Carrie yang istimewa. Hahaha, BKWI, mana itu cap gelang berdarah? Aku hendak meresmikan pengangkatan ini sekarang juga ketua itu. Memandang ke kiri dan BKWI yang dipanggil namanya serentak melompat berdiri. Dengan tergesa-gesa gadis itu menyatakan baik, lalu sambil berlari kecil ia menghampiri sebuah meja di sebelah kanan Seng Ketua. Itulah meja berpapan besi dan BKWI yang mengambil sebuah kotak hijau di atas meja ini sudah cepat berlutut di depan Seng Ketua menyerahkan benda itu, Lopang Cu, memohon berkat kesaktian gelang berdarah untuk keselamatan kekasih hamba. Demikian gadis itu berseru nyaring dan Seng Ketua mendengar kata-katanya itu tertawa. Kembalilah, BKWI. Aku tidak akan mencelakakan orang sendiri. Ketua ini sudah membuka tutup peti bersutra hijau dan kunbok yang sejak tadi mengawasi ke depan melihat adanya sebuah gelang yang berbadan tebal dengan wama kemerahan seperti darah hidup. Dia merasa mengkirik, tapi ketua perkumpulan gelang berdarah yang tersenyum lebar itu tiba-tiba menjemputnya. BKWI, dengan disaksikan oleh 15 ketua cabang hari ini aku mengangkatmu secara resmi sebagai ketua nomor 3 di cabang Hengloh dan kami sebagai keluarga besar Hiat Goanpang merasa gembira sekali. Terimalah, cap ini akan merupakan tanda di antara sesama rekan. Dan habis ucapan itu diserukan sekonyong-konyong benda di tangan laki-laki berkedok misterius itu berkelebat ke depan. Yang disambar adalah dada kanan Kenbok, dan kunbok yang merasa terkejut otomatis hendak mengelak. Tapi sungguh mengejutkan. Tubuhnya tiba-tiba saja seduh tertotok oleh jari yang tak kelihatan dan begitu dia terbelatak sekonyong-konyong gelang kecil itu telah mengenai dadanya. Piak, kunbok hampir berseru tertahan dan gelang yang menyambar tubuhnya itu tiba-tiba secara aneh telah kembali ke arah si ketua gelang berdarah. Dia tidak merasa sakit, tapi dadanya yang terasa panas membuat dia tertegun. Dan yang luar biasa, totokan yang tadi membuat dia aku aku tak mampu bergerak itu sekonyong-konyong lenyap bersamaan dengan kembalinya gelang terbang. Kunbok terkejut dan keturi gelang berdarah yang duduk berseri di kursi kebesarannya itu tertawa memandangnya. Haha, jangan mendorong saja, bokong cu. Coba buka bajumu itu dan perlihatkan kepada kami apakah pengecapan tanda gelang berdarah sudah sempumah. Kunbok tercekat ngeri. Dia tidak melihat bajunya sobek, tapi ketika secara tidak sadar mencoba membuka baju dan melihat dada kanannya temiata di situ telah ada sebuah biasan berupa cap gelang berdarah yang merah wamanya. Dan begitu dia terbengong kaget tiba-tiba saja 15 anak buah seng ketua gelang berdarah sudah berdiri menjura di depannya. Bokong cu, selamat atas peresmian ini. Semoga kau dapat bekerja sama dengan kami di bawah naungan gelang berdarah. Kunbok tertegun. Dia melihat orang-orang itu sudah memberikan penghormatan kepadanya, dan dia yang udah terlanjur basah ini tak mampu mengelak. Dengan terpaksa dia pun lalu balas menjura, dan BKW yang diam-diam di liriknya dengan mata, gemas itu tampak tersenyum lebar. Tapi seng ketua gelang berdarah tiba-tiba mengulapkan tangannya. Bokong cu, sekarang resmilah upacara singkat ini. Dan engkau yang sudah menjadi keluarga besar hiat Goan Pang ini tidak perlu khawatir lagi. Kami akan melindungimu dari setiap bahaya, dan engkau pun sudah selayaknya jika melindungi kami dari setiap serangan orang-orang luar. Hiat Goan Pang hendak merayakan ulang tahunnya pada minggu depan dan masuknya engkau ke dalam perkumpulan kami akan kami umumkan pada para undangan. Begitu pula dengan ikatan janji sehidup semati antara Sam Hek BKWI dengan dirimu. Ketua gelang berdarah itu berhenti sehentar dan Kunbok yang mendengar kata-katanya ini berdetak hebat. Dia merasa semakin terjerumus dalam kesulitan yang tidak enak dirasakannya, tapi karena tidak mampu membicarakan kesukaran. Dirinya maka Kunbok hanya terbelalak saja. Dan ketua gelang berdarah itu memandangnya dengan meco bersinar. Ada apakah, bokongcu? Kau merasa keberatan Kunbok menjadi gugup. Lo ciampul, lo pangcu, apakah setiap pengangkatan ketua cabang perlu diumumkan kepada orang luar? Bukankah ini adalah masalah pribadi kita? Dan siu waktu rasa urusan dalam tidak perlu diberitakan keluar. Tanda petik. Ha, ha, memang tidak perlu urusan dalam diberitakan pada orang luar, bokongcu. Tapi demi penghargaan dan kegembiraan kami kepadamu maka hiat gompang hendak mengumumkannya pada orang luar agar mereka tahu bahwa engkau sudah menjadi anggauta kami. Dan kalau mereka tahu, itu berarti keuntungan bagimu, bokongcu, karena musuh yang hendak mengganggumu berarti mengganggu pula perkumpulan gelang berdarah. Apakah kau takut menghadapi kenyataan ini? Kunbok bingung. Dia menghadapi alasan yang masuk akal, dan untuk alasan yang dikemukakan oleh ketua gelang berdarah itu tentu saja dia tidak ada alasan untuk menolak. Karena, bukankah seng ketua berarti hendak melindunginya dari ancaman bahaya? Dan kalau dipikir-pikir, memang betul juga kata-kata seng ketua itu. Tapi, ada sesuatu yang dia takutkan. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah tidak nyaman. Yakni tentang reaksi ayahnya itu. Bagaimanakah kalau seandainya orang tua itu tahu? Apakah dia tidak melakukan kesalahan di sini? Karena dia sebenarnya disuruh turun gunung bukan untuk menjadi anggota gelang berdarah, melainkan disuruh mencari putri Chiok Tau Tai Hiap So Ki Beng. Dan dia temiat tak telah keluar rel dari tugas semula. Ah! Kunbok menjadi gelisah dan ketua hiat Goan Pang yang belum mendapatkan jawaban pemuda ini bertanya lagi. Bagaimana, bokongcu? Apakah kau takut menghadapi kenyataan ini? Kunbok ahimia menggeeng. Tidak, Pangcu. Siaw Teh tidak takut menghadapi kenyataan itu hanya sedikit gelalisah memikirkan ayah Siaw Teh. Hektometer, maksudmu kau khawatir dia tidak setuju melihat kau menjadi ketua cabang gelang berdarah, Kongcu? Kunbok terpaksa mengangguk. Kira-kira begitulah, Pangcu, dia menjawab seadanya dulu tapi ketua gelang berdarah ini tiba-tiba tertawa. Bokongcu, kau agaknya lupa dengan kata-kataku tadi. Bukankah sudah ku katakan bahwa kau adalah ketua cabang yang diangkat secara istimewa? Nah, sudah menjadi peraturan di sini bahwa seorang ketua cabang yang diangkat secara istimewa berhak pula melepaskan diri secara istimewa. Itu sudah peraturan kami. Dan kalau ayahmu tidak setuju tentu saja kau beleh mengundurkan diri. Tapi, ikatanmu dengan Semhek BKWI tentu tidak akan kau lepas, bukan? Kunbok mengangguk. Tentu saja, Pangcu, jawabnya. Bagus, dan kau tentu tidak menolak pula jika diumumkan. Pada ulang tahun gelang berdarah, bukan kali ini Kunbok agak ragu-rugu. Dia memandang sejenak ke arah ketua gelang berdarah itu, tapi karena sukar untuk mengeluarkan isi hati mengingat banyak orang di tempat ini menjadikan pemuda itu mengangguk. Siaw teh tidak keberat, Pangcu, tapi, tapi sebaiknya ayah diberitahu terlebih dahulu. Haha, jangan khawatir, Kongcu. Ayahmu telah kami beritahu sebelum kau sendiri memintanya. Dia akan hadir di pesta gelang berdarah pada minggu depan Kunbok terbelalak. Pangcu sudah memberitahunya? Ya. Dan banyak tokoh lain yang akan datang, Bok Kongcu. Karena kami mempunyai banyak kenalan. Ah, pemuda ini tertegun dan tiba-tiba matanya berkilat gembira, Kau begitu, tolong agar ayah Siaw teh datang kemari sebelum saat ulang tahun, Pangcu. Karena Siaw teh hendak bicara penting dengan beliau. Atau, bolahkah Siaw teh pergi mencarinya? Ya tua gelang berdarah ini tersenyum. Kukira tidak perlu, Kongcu. Lebih baik kau tinggal saja di sini dulu dan seorang anggota kami yang akan memanggil ayahmu agar cepat datang. Hektometer, baik kalau begitu terima kasih, Pangcu Kunbok sudah cepat memberi hormat dan ketua gelang berdarah itu tertawa aneh. Laki-laki berkedok ini tidak menyinggung-nyinggung lagi soal Kunbok, karena rapat yang sudah lengkap dihadiri para ketua cabang itu lalu membicarakan tentang persiapan-persiapan mereka dalam menghadapi perayaan dan tahun pertama perkura pulan gelang berdarah. Semua mulai diatur oleh ketua berkedok karat itu, dan Kunbok yang lebih banyak mau dengar daripada berkomentar itu diam-diam memperhatikan suasana. Dia hanya mendengar persiapan-persiapan yang biasa saja dari ketua gelang berdarah itu, dan semua anggota yang tampak tunduk dan amat menghormat laki-laki berkedok ini membuat Kunbok ingin tahu siapakah sebenarnya seng ketua yang aneh itu. Tapi kesempatan tidak memungkinkan baginya. Dan Hiat Goan Pang Chu, seng ketua Hiat Goan Pang, itu juga mulai bersikap keren. Dia tidak tertawa-tawa lagi, dan para ketua cabang yang mulai ditanya tentang penyampaian undangan terhadap para tamu mulai sutu persatu menceritakan keadaannya. Dan disinilah Kunbok mulai tertarik. Ternyata tokoh-tokoh undangan tidak melulu dari kaum persilatan saja melainkan juga. Ada di antaranya Panglima Fan Li, Tan Chiang Kun dan Kok Chiang Kun yang pemah didengam ia sebagai tiga orang Panglima bekas pembantu Yap Goan Suwe. Dan mendengar disebutnya nama tiga orang Panglima ini sungguh membuat Kunbok tertarik sekali. Tapi, ketika dia mulai mendengar tokoh-tokoh kengow yang diundang Hiat Goan Pang Kunbok mulai berdebar tegang. Pemiatan yang diundang juga tokoh-tokoh kelas atas, dan seorang di antaranya malah Chiok Tau Tai Hiap So Ki Bengel. Tentu saja Kunbok terkejut, dan rasa hatinya yang sudah tidak nyaman semenjak semula itu kini menjadi semakin tidak enak saja. Dia menjadi gelisah, dan Kunbok tiba-tiba merasakan adanya sebuah firasat yang mencemaskan hatinya. Apalagi kalau dia membayangkan betapa hubungan cinta kasihnya bersama BKWI akan diumumkan pada pesta ulang tahun perkumpulan gelang berdarah. Dan dia telah menyetujui kehendak Pangcu dari Hiat Goan Pang ini. Ah! Kunbok tiba-tiba merasa nanar dan perasaannya yang mulai berguncang diam-diam membuat pemuda ini gelisah tidak karuhan. Dia mula melirik BKWI, dan senyum aneh yang mencibir di mulut gadis itu membuatnya was-was. Apakah sebenarnya yang hendak dialaminya itu? Dan apakah firasat yang tiba-tiba membuat hatinya berdebar begitu gelisah? Pemuda ini tidak dapat menjawab dan tiba-tiba saja dia ingin bertemu dengan ayahnya. Keinginan untuk bertemu itu mendadak demikian kuat, dan kunbok yang mulai dilanda kekhawatiran yang tidak enak itu tiba-tiba mempunyai sebuah gagasan. Dia hendak bicara dengan BKWI, malam ini juga, dan semua persoalan yang tersembunyi di dalam hatinya hendak dibeberkan secara terbuka. Termasuk di antaranya maksud perjodohan dengan Putri Beng San Pai Chusou Ki Beng itu. Ya, dia akan membuka kartu dan BKWI yang akan diajak bicara itu harus mengerti persoalannya. Dan kalau gadis ini sudah mau mengerti, dia akan bicara dengan hiat Goan Pangcu dan memohon agar urusan pribadi itu tidak usah diumumkan saja. Karena, pihak ayahnya dan pihak Ciyok Tau Tai Hiap yang sama-sama belum tahu duduk persoalan di antara anak-anaknya tentu akan saling bentrok karena bisa dianggap pengumuman itu merupakan penghinaan bagi pendekar kepala Batu Sou Ki Beng. Dan begitu Kunbok mempunyai pikiran ini tiba-tiba saja dia menjadi tidak sabar untuk menunggu selesainya pertemuan itu. Dia ingin cepat-cepat berbicara dengan kekasihnya, dan rapat perkumpulan yang dirasa tidak banyak hubungannya dengan dia itu dirasa menjemukan. Tapi Kunbok cukup menahan diri. Hiat Goan Pangcu yang hanya membicarakan masalah persiapan ulang tahun partai temiat tak mengambil yang pokok saja. Laki-laki misterius itu tidak bertele-tele, dan pertemuan yang berlangsung satu jam lebih sedikit itu ahim yausai jugalah. Di sinilah ketua-ketua cabang mulai bubaran, dan mereka yang kebetulan sudah menyelesaikan tugasnya itu mulai kembali pada tempatnya masing-masing dan kebetulan sekai-i di antaranya itu adalah BKWI. Bigwat dan BHAWA tidak dapat beristirahat, karena mereka berdua temiat tak harus melaksanakan tugas mempersiapkan kemah-kemah darurat bagi tamu-tamu dan jauh-jauh yang datang beberapa hari sebelum perayaan dimulai. Dan bersama beberapa ketua cabang yang lain yang mendapat pekerjaan sama, dua orang kakak BKWI itu tidak dapat menemani mereka. Inilah kesempatan bagus. Maka Kunbok yang sudah mengikuti kekasih utamanya itu meninggalkan bangsal agung segera berdampingan bersama BKWI dengan meco bersinar. Oh, malam itu Kimbok benar-benar berusaha mengetuarkan keresahan hatinya. Dia berada di kamar BKWI, dan seperti biasanya, BKWI yang manja itu menyandarkan tubuhnya pada dada pemuda ini. Mereka berdua kembali asik bercumbu, namun Kunbok yang terganggu oleh persoalan diri pribadi tampak kurang bergeirah. Pemuda ini sedikit gugup, dan BKWI yang hanya mengenakan pakaian tidur tipis itu disambutnya setengah bersemangat. Dan gadis ini rupanya merasakan kelainan kekasihnya itu. Bokoko, kau tampaknya kurang gembira, benar malam ini. Apakah yang kau pikirkan BKWI bangkit duduk dan pinggang Kunbok yang dipeluk manja di lepas perlahan? Kunbok memandang buram, dan pemuda yang sejak tadi menunggu timing baik itu tiba-tiba menarik napas panjang. KWI moi, sebenarnya ada sesuatu yang hendak kubicarakan denganmu. Akan tetapi apakah kau dapat menerimanya dengan penuh kebijaksanaan? Hektometer, melihat persoalannya dahulu, Koko. Kalau menyangkut diri pribadi kita tentu saja harus ku terima dengan hati-hati. Tapi kalau urusan ringan tentu saja tidak perlu membutuhkan kebijaksanaan segala macam. Apakah yang hendak kau bicarakan di sini, Boko? Kunbok mengangkat kepalanya. Persoalan pribadiku, KWI moi, tidak menyangkut dirimu tapi malah menyangkut orang lain. Hektometer, orang lain siapa, Koko? Dan mengapa merupakan persoalan pribadimu? Bukankah persoalan pribadimu sebenarnya juga merupakan persoalan pribadiku? Benar. Tapi ini memiliki suasana lain, KWI moi. Dan sesungguhnya memang merupakan persoalan pribadiku sebelum kita saling bertemul. Hektometer, kau menyimpan rahasia, Koko tanda tanya. Kunbok mengangguk. Boleh dikata begitu, tapi boleh juga dikata tidak tanda seru. Hektometer, aneh sekali kalau begitu tanda seru. BKWI tiba-tiba turun dari pembaringan. Apakah kini kau bermaksud untuk memberitahunya padaku, Koko? Ya, dan ku harap kau dapat membantuku, KWI moi. Karena terus terang aku mulai gelisah. Hektometer, dan aku kau jadikan tumpahan himpitan batin, Boko. Kau hendak membuatku sebagai tempat penghibur kedukaanmu. Ah, jangan berkata seperti itu, KWI moi. Aku tidak merendahkanmu sedemikian rupa. Habis, apa kalau begitu maksudmu? Aku hendak bicara secata terbuka. Dan kalau kau dapat menerimanya dengan baik tentu saja aku akan amat berterima kasih. KWI moi, dapatkah kau mendengarkan ceritaku ini dengan tenang? BKWI tiba-tiba menarik sebuah kursi. Dengan paha terlipat ia duduk di situ, dan Kunbok yang melihat sikap kekasihnya ini kembali berdesir jiwanya. Dia setiap kali harus roboh oleh sikap BKWI yang pandai merangsang birahi ini, tapi kali ini dia harus bertahan. Dan kaki BKWI yang menyingkapkan pahanya yang gempal montok itu dilengosnya perlahan. Boko, kau tampaknya serius benar malam ini. Ada apakah? Urusan perjodohan, KWI moi, urusan perjodohanku, hi, urusan perjodohan? Bukankah kita? SSTT, dengarkan dulu, KWI moi tanda seru Kunbok tiba-tiba memotong jangan kau terkejut dahulu. Ini memang urusan perjodohanku, dan karena itu dengarkanlah ceritaku ini. Kunbok lalu turun dari pembaringan dan BKWI yang mendengar kata-katanya itu tampak terbelalak. Tapi gadis ini tidak mengganggu, dan Kunbok yang sudah duduk di depannya itu mulai bercerita. Begini KWI mol, pemuda itu menarik napas berat. Sesungguhnya sebelum kita saling bertemu ini antara aku dan seorang gadis telah diikatkan sebuah perjodohan oleh ayah dan pihak keluarganya yang tidak berkeberatan maka menyambut gembira. Dan kami berdua rencananya hendak dinikahkan, tapi rupanya si gadis pada pihak keluarga sana mengalumi kerepotan. Dia minggat pada kunjungan kami yang kedua. Hektometer, siapa gadis itu, Bokko? Dan kenapa dia minggat? Kunbok menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa alasannya minggat itu, KWI moi. Tapi yang jelas saya lalu menyuruhku mencarinya. Dan dia bukan lain adalah putri Beng San Pai Chiok Tau Tai Hiap So Ki Beng itu. Ahaha. BKWI tiba-tiba bangkit dari kursinya dan gadis ini mengepal tinju. Jadi si betina yang dahulu bertemu kita itu, Bokko yang telah meluka Jing Chi Tau Kamsin bersama temannya? Kunbok meraih tangannya. Duduklah, KWI moi. Jangan diburu emosi. Hektometer, siapa diburu emosi, Koko? Adalah yang dahulu dengan sengaja telah melindungi gadis itu dari tanganku. Sekarang taulah aku, mengapa dahulu kau tidak mau membantu kami dan mencegah kami membunuhnya. Agaknya kau tergila-gila kepada setan betina itu, Bokoko, dan kau membiarkan kami mengalami penghinaan. BKWI tiba-tiba menangis sambil menutupi mukanya dan Kunbok cepat-cepat memeluk gadis ini. KWI moi, jangan menuduhku seperti itu. Aku tidak tergila-gila kepadanya dan tidak bermaksud membiarkan kalian celaka. Bukankah dahulu aku yang menolongmu dari serangannya? Dan kalau aku diam saja melihat kalian bertempur adalah karena aku dalam kebingungan, moi-moi, bukan sengaja membiarkan kalian mengalami penghinaan. Tapi kau telah membelanya, Koko. Kau mencegah kami membalas hingga encibi gua terluka tanda seru. Hektometer, tapi aku pun juga telah membela kalian, KWI moi, jadi tidak seharusnya kau menuduhku seperti itu. Dan Ho Pangcu yang datang telah menyelesaikan segalanya dengan baik-baik. Tanda petik. Apa? Dengan baik-baik BKWI tiba-tiba melepas mukanya yang meradang. Aku tidak meliltak penyelesaian dengan baik-baik, Bokoko, karena Ho Pangcu membiarkan siluman betina itu pergi disebabkan memandang mukamu. Kalau tidak, tentu dia sudah kami tangkap dan bunuh demi membalas sakit hati encibi gua. Ah, tapi dia putri ciokto apakah persoalan kecil begitu saja harus dibalas dengan pembunuh haid. BKWI sekonyong-konyong mendelik marah. Bokoko, kau tampaknya sayang benar terhadap siluman betina itu. Ada apakah kalau dia kebetulan menjadi putri ciokto tehiap? Bia putri diam loong, raja maut, sekalipun aku tidak takut. Kenapa kau demikian membelanya Bokoko? Apakah kau mencintainya? Huatau aku sekarang, tentu karena ikatan perjodohan itulah maka kau berat kepadanya daripada kepada kami. Gadis itu tiba-tiba menangis sesenggukan dan kunbok yang disemprot BKWI jadi termangu-mangu. Pemuda ini mengerutkan alis tapi BKWI yang menutupi mukanya itu akhirnya dibelai lembut. KWI moi, jangan melonserkan cemburu seperti itu. Kau tahu bahwa aku mencintaimu, tidak mencintai gadis lain. Kenapa harus melampiaskan kemarahan seperti ini? Tapi kau nyata berat kepadanya, kok tidak berat kepada kami dun enak-enak saja melihat kami bertempur? Ah, tunggu dulu, kau salah paham. Kau tidak tahu apa yang berkecamuk di dalam hatiku. Huh, siapa bilang tidak tahu? Tentu saja, aku tahu dan mengerti sekarang karena siluman betina itu temiata calon isterimu. BKWI semakin meradang dan kunbok menjadi muram. KWI moi, dengarlah dahulu, pemuda ini mengelus. Pundaknya. Siapa bilang aku lebih berat kepadanya? Kau terlalu menuruti panas hatimu, moi-moi, tidak melihat kenyataan yang ada. Sebab, kalau benar aku lebih berat kepadanya, tentu aku tidak akan ada di sini, moi-moi. Karena aku pasti sudah mencari gadis itu dan meninggalkan dirimul. BKWI tiba-tiba mengangkat mukanya dan sinar matanya dan yang redup layu mengeluarkan cahaya aneh. Dia tidak membuka suara, namun pandang matanya yang penuh selidik cukup membuat kunbok tiba-tiba mencekal tangannya. KWI moi kunbok terbisik. Lihatlah apa yang telah kulakukan ini. Bukankah semuanya itu cukup menjadikan bukti bagimu bahwa aku lebih memberatkan dirimu daripada putri Ciyok Tau Taihiap itu? Kau tahu aku telah memenuhi segala permintaanmu, moi-moi, dan bahkan mengikuti semua kehendakmu dengan kero membuta. Lihatlah buktinya ini. Betapa kau telah menyuruhku menjadikan dua orang kakakmu sebagai kekasihku, dan betapa kau telah menyuruhku pula untuk menjadi Anggau Taihiap Goan Pang, malah sebagai ketua cabang yang belum ku ketahui bagaimana sebenarnya perkumpulan yang kumasuki ini. KWI moi, melihat semuanya itu, tidakkah kau membuktikan bahwa sesungguhnya aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu? Dan gara-gara cinta kasihku KWI moi, kini aku mengalami kesulitan. Aku belum memberitahu ayah tentang perubahan yang terjadi ini, dan aku harus menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang barangkali terjadi. Terutama tentang maksud perjodohan itu yang hendak ku batalkan. Suara kunbok tampak bergetar dan BKWI yaup mendengar ucapan terakhirnya ini tiba-tiba tersenyum. Manis sekali senyum itu, mengembang baksekuntum bunga yang sedang babagia dan mulut yang tadi terkatup itu sekonyong-konyong merekah. Bokoko, hendak membatalkah maksud perjodohan ayahmu itu BKWI bertanya lirih. Tentu saja, KWI moi, kunbok mengangguk. Tapi aku harus berhati-hati sekali dalam memberitahukannya. Karena sekali salah berbicara dan membangkitkan kemarahan ayah tentu segala galanya bakal jadi berantakan. Hektometer, kalau begitu kau hendak membicarakan persoalan kita, Koko? Memberitahukan kepada ayahmu bahwa kau telah jatuh cinta kepada gadis lain? Ya, dan di sini mungkin aku mendapat damperatan ayah. Eh, kenapa, Koko? Apakah beliau tidak tuju? Bukan begitu soalnya, moi-moi. Tapi kejadian yang luar biasa ini. Tentang masuknya dua orang encimu itu sekaligus sebagai kekasihku. Nah, ini mungkin bagi ayah terlalu kurang ajar, dan salah-salah aku bisa dicapnya sebagai pemuda matuk keranjang. BKWI tiba-tiba terkekeh geli. Hehe, ku kira soal apa? Bokoko. Gak taunya hanya soal itu. Eh, kalau begitu saja kenapa ayahmu harus marah? Bukankah seorang laki-laki mendapat tiga istri juga tidak terlalu luar biasa? Dibandingan dengan seorang kaisar yang istrinya puluhan bahkan ratusan orang, kejadian kita ini sesungguhnya bukan apa-apa. Bukankah begitu, Koko? Ya, tapi ayah tentu kurang puas denganku, Wimoi. Dan beliau salah-salah bisa menolak percintaan kita ini. Hektometer, gawat kalau begitu tanda seru. BKWI tiba-tiba mengerutkan alisnya. Lalu apa kalau begitu yang akan kau perbuat? Koko? Kunbok mengeraskan matanya. Kita harus berhasil, Wimoi. Aku harus berhasil memberitahu ayah. Aku hendak bicara secara terbuka, dari hati ke hati dan menceritakannya secara panjang lebar. Tapi kalau beliau tetap menolak, aku akan membujuknya. Kunbok bersitegang. Dan, kita harus berhasil, Wimoi, membuang segala kemungkinan negatif itu pemuda iri tampak menutupi kecemasannya. Tapi, yang lebih diutamakan pada saat ini adalah pemberitawan dibatalkannya perjodohan dengan pihak bangsan Pai Chu itu, KWI Wimoi. Dan, aku ingin bertemu ayah secepat mungkin. Hektometer, tapi beliau telah menerima undangan kami, Bokoko. Dan kau tentu dapat bicara dengannya. Ya, tetapi jangan tepat pada saat keramaian dimulai, KWI Wimoi. Karena pangcu yang hendak mengumumkan berita kita ini kepada para undangan bisa menimbulkan heboh kepada pihak Ciyok Tau Tai Hiap So Lociampua. Kau tahu bahwa pendekar kepala batu telah menerima usul perjodohan ayahku, dan pengumuman yang bakal didengamnya itu tentu akan membuat pendekar sakti itu marah. Padahal, ayah dan Ciyok Tau Tai Hiap So Ki Beng adalah sahabat-sahabat baik yang sudah akrab belasan tahun. Hektometer, kalau begitu apa yang kau maui, Bokoko? Pertama-tama aku ingin bertemu ayah sebelum pesta perayaan itu tiba. Dan kedua aku hendak menemui pangcu dan menjelaskan duduk persoalan pribadiku ini. Eh, menemui pangcu untuk apa? Koko memintanya agar tidak usah mengumumkan hubungan cinta kasih ini. Meminta beliau agar tidak membicarakannya di depan umum. Dan aku hendak menjelaskan alasannya, betapa aku sebelumnya pemah diikatkan dengan sebuah perjodohan oleh ayah dengan pihak keluarga ketua Beng San Pai itu. Dan mengingat bahwa terjadi perubahan di sini di mana baik ayah maupun Ciyok Tau Tai Hiap tidak mengetahui jalingan cinta kasih kita maka sebaiknya persoalan ini tidak perlu diumumkan saja. Hektometer, kalau begitu mengapa tidak tadi saja dikatakan, Koko di dalam rapat, maksudmu? Ya. Ah, ini persoalan pribadi, bagaimana hendak didengarkan banyak orang? Hektometer, kau agaknya lupa, Bob Koko. Bahwa bagi Anggauta Gelang Berdarah tidak ada persoalan pribadi bagi miring masing individu. Setiap persoalan Anggauta adalah persoalan semuanya, dan kau yang telah resmi menjadi ketua cabang ini seharusnya tidak perlu malu-malu demikian. Kau justru mempersulit diri sendiri, Bob Koko, karena menemui Pangcu dan ingin bicara empat metu sungguh bukanlah hal yang gampang. Kun Bok terkejut. Eh, masa begitu, moi-moi. Bikawi tersenyum aneh. Buktikanlah sendiri, Koko, ah, kalau begitu aku akan minta bantuan Ho Pangcul. Ya, dan dialah sesungguhnya yang bisa mengantarkan seorang ketua cabang untuk menemui Lo Pangcu. Tapi kalau Pangcu sedang keluar atau tidak senang hati tentu saja beliau sulit ditemui, Bob Koko, dan satu-satunya jalan paling-paling tinggal bersabar. Kun Bok tertegun. Dia tiba-tiba teringat akan wajah yang selalu tertutup kedok itu, dan mengingat dia sudah menjadi anggauta mereka. Tiba-tiba dia bertanya kepada Hai Kwei, sesungguhnya siapakah Pangcu kita itu? Dan Minga pada menyembunyikan mukanya Bikawi tertawa kecil. Beliau orang sakti, Koko. Kau tentu pemah mendengar namanya. Siapakah dia Wan Lo Chiampua, Wan Lo Chiampua? Ya, tokoh sakti yang dulu disiksa suhengnya sendiri di Pulau Hak Kwei itu. Ha? Kau maksudkan ik? SSTT, jangan memaki dia, Bob Koko. Baliau bisa mendengar pembicaraan orang di balik tembok tebal Bikawi cepat memotong dan kunbok yang hampir mengatakan iblis itu terkesiap. Dia kaget bukan main, tapi Bikawi yang tiba-tiba memandangnya tajam membuat dia sadar. Ada apa, Koko? Kau terkejut pemuda ini menalan ludah ya, aku kaget sekali, moi-moi. Tidak menyangka bahwa penghuni Hek Kwei itulah yang menjadi ketua Hiat Goan Pang. Bukankah dia adalah Sin Hwei Chiang Locian Pwei yang konon katanya membunuh guru sendiri lalu disebut iblis oleh malaikat guru neraka? Bikawi mengangguk. Ya, begitulah menurut Takla Sin Jin, Bob Koko. Tapi sesungguhnya yang menjadi iblis itu adalah malaikat guru neraka sendiri. Dialah yang membunuh Sang Guru dan Sute yang tidak bersalah kemudian di fitnah. Ah Kunbok tertegun dan karena dia sudah jatuh segala galanya di bawah telapak Bikawi. Maka dia pun percaya saja ketika gadis ini mulai bercerita tentang keadaan pangcu mereka itu, betapa beliau ini dirobohkan secara curang oleh malaikat guru neraka dan betapa untuk nutupi kebusukannya sendiri adik seperguruannya itu. Lalu disekap 20 tahun lebih di pulau iblis, yakni pulau Hakkawi itu-itu. Dan Kunbok yang tidak tahu jelas duduk persoalan sebenam ya tentu saja mengikuti belaka. Apalagi Bikawi yang pandai bercerita ini selalu menyelingi dengan usapan jari-jarinya yang lembut, mengecuk dan mancium mulutnya setiap kali bergerak dan Kunbok yang dibuat terlena ini menjadi tidak sadar dan mabok kepayang. Sesungguhnya Kunbok sendiri tidak menghiraukan tentang orang lain. Entah itu ketua gelang berdarah ataupun bukan ketua gelang berdarah. Dan dia yang terlibat dalam urusan pribadinya ini sudah menjadi lega bahwa Bikawi mau mengerti persoalan pribadinya, tidak marah dan dapat memahami apa yang dia ceritakan secara panjang lebar tentang urusan perjodohannya dengan Putri Beng San Pai Cu itu. Dan ini sudah mengembirakan hatinya. Karena keresahan jiwa yang semula menghimpit batin itu kini telah mendapatkan penyalurannya, walaupun hanya sebagian saja karena dia sadar bahwa kesukaran lain yang lebih besar masih menghadang di depan mata. Tapi itu bagi Kunbok tidak begitu penting. Yang penting bagi ayah adalah pengertian Bikawi ini, lalu memberitahu Hiat Goan Pangcu untuk diminta kebijaksanaannya agar tidak usah mengumumkan persoalannya dengan Bikawi itu di keramaian ulang tahun perkumpulan. Itu yang paling pokok. Baru kemudian pemberitawar terhadap ayahnya dan terakhir kepada Beng San Pai Cu So Ki Beng itu mengertai dibatalkannya ikatan perjodohan. Karena kalau dia tidak segera melaksanakan niatnya ini, dikhawatirkan ketua Beng San Pai yang bengis itu bakal tersinggung dan marah hebat kepadanya. Dan dia tidak berani membayangkan apa jadinya bila Ciok Tau Tai Hiap So Ki Beng itu murka. Tentu ayahnya bakal dimintai pertanggungan jawab. Dan dia yang sudah terlanjur menjei umuskan diri ini tentu celaka. Tidak. Pia harus mencegah kejadian yang seperti itu. Dan kunci utanyanya sekarang ini terletak pada tangan Hiat Goan Pangcu. Oleh karena itulah dia harus menemni Seng Ketua Gelang Berdarah ini dan memberi tahu segalanya. Itulah keputusan Kunbok. Dan keputusan yang sudah dipikir masak-masak ini tampaknya memang merupakan jalan yang paling baik. Tetapi, dapatkah semua yang telah dipikirkan Putra Butiong Kiam Kun Seng itu berjalan sempurna? Karena apa yang direncanakan biasanya belum tentu pula akan berjalan seperti yang dikehendaki. Dan Kunbok sendiri juga belum mengenal baik siapa itu sebenarnya Seng Ketua Gelang Berdarah. Dia masih mengetahui serba sedikit tentang tokoh yang satu ini dan kedangkalan pengalamannya itulah yang sesungguhnya merupakan awal bencana baginya. Kunbok mulai masuk, perangkap, dan bahaya besar telah mulai mengurungnya semenjak dia masuk dalam markas perkumpulan itu. Tetapi pemuda ini memang tidak sadar. Dia tampaknya memang tidak boleh terlalu disalahkan karena sesungguhnya pemuda ini sedang menjadi sebuah alat permainan dari akal iblis yang amat keji milik Seng Ketua Gelang Berdarah. Dan pemuda yang dibuat mabuk kepayang oleh BKWI itu memang patut dikasihani sekali. Dia tidak tahu apa-apa, dan justru karena ketidaktahuannya Kunbok menjadi korban. Malam itu Kunbok benar-benar dibuat asik oleh BKWI, dan pemuda yang selalu diloloh nafsu berahi itu tenggelam dalam permainan cinta. Sampai keesokan harinya, ketika matahari sudah naik tinggi, barulah Kunbok tergesa-gesa turun dari pembaringan untuk mencari Ketua Hiat Goan Pang. Dengan terburu-buru dia melaksanakan niatnya yang kedua ini, tapi temiata dengan kecewa, Kunbok diberitahu bahwa Seng Pangcu sedang keluar kota. Kunbok kembali lagi. Menemui BKWI dan masih belum sadar akan adanya keganjilan, tidak merasa aneh bagaimana tepat semalam setelah pembicaraannya dengan BKWI, Tiba-tiba saja-saja ketua tidak ada di markas. Pergi keluar kota padahal, seminggu lagi perkumpulan gelang berdarah merayakan kesibukannya. Aneh, bukan? Tapi pemuda ini memang tidak mengetahuinya. Dia tidak menduga buruk. Maka pada keesokan harinya kembali dia mencoba untuk menemui Seng Pangcu. Tapi sial, Seng Ketua itu temiata belum kembali juga. Kunbok mendapat keterangan bahwa Hiat Goan Pangcu sukar ditentukan kembalinya, karena beliau itu kadang-kadang muncul di tengah-tengah mereka dan kadang-kadang lenyap tanpa diketahui paranya. Tapi yang jelas, demikian kata Ho Pangcu, Seng Ketua pasti kembali sebelum perayaan dimulai. Namun kapankah tepatnya inilah tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Maka Kunbok yang sudah dua kali mencari tapi masih saja gagal itu mulai merasa heran. Pemuda ini tidak habis mengerti, dan diam-diam dia merasa cemas juga. Kalau dia tidak berhasil menemui Pangcu gelang berdarah itu, bukankah keadaan bisa gawat sekali baginya? Tapi Kunbok yang masih menaruh harapan pada hari-hari berikutnya itu belum juga merasakan firasat buruk. Dia tidak kenal menyerah, dan hari berikutnya menjelang perayaan pesta itu diulanginya kembali pencarian Seng Ketua Gelang berdarah yang tidak kunjung didapatkan. Hari ketiga, hari keempat, sampai akhirnya, hari kelima di mana tinggal dua hari lagi keramaian akan dimulai temiatah hiat Go An Pangcu belum kembali juga dari berpergiannya. Kenyataan ini membuat Kunbok menjadi kecut, dan perginya Seng Ketua Gelang berdarah yang amat misterius mulai mencurigainya. Dia sekarang mulai mendapatkan perasaan yang tidak nyaman, dan rasa wazwasnya yang mulai berkembang itu menjadikannya gelisah dan kebingungan. Tapi BKWI selalu menghibumnya. Gadis ini selalu memberikan harapan kepadanya. Dan Kunbok yang selalu mendapatkan pelarian di dalam diri kekasihnya ini dapat melupakan kekesalannya dengan sejenak. Padahal, dia melihat betapa lapangan rumput di depan purinaga telah mulai ramai dikunjungi para temundangan. Dia melihat berbondong-bondongnya orang-orang yang aneh, mulai dari pengemis berpakaian dekil sampai kepada serombongan orang yang menunjukkan diri sebagai tokoh-tokoh kelas atas, sepertinya ketua Kunlun Pai yang dikenal dan ketua-ketua lain yang sealiran. Maksudnya, golongan kaum pendekar yang mendapat undangan resmi dan yang tertarik untuk menyaksikan pibu. Inilah yang dijumpai Kunbok sehari-hari padahal, Seng Ketua Gelang berdarah sendiri yang hendak dijumpainya belum juga kembali. Apakah artinya ini? Dan mengapa tiba-tiba sekarang dia merasakan hatinya berdebar-debar? Kunbok tidak tahu dan tenda-tenda darurat yang disediakan bagi tamu-tamu dari jauh dan yang ingin melepaskan lelah di situ menjadikan dia gelisah tidak karuhan. Dia melihat berbondong-bondongnya para undangan itu seolah-olah musuh yang hendak mengurungnya dari delapan penjuru matu angin, dan keramaian ulang tahun gelang berdarah yang tinggal dua hari lagi itu seakan-akan mendentangkan genderang perang baginya. Kunbok tiba-tiba merasa takut, dan perasaan tidak enak yang bercampur aduk itu tiba-tiba kembali dia tumpahkan dalam pelukan BKWI. Bahkan, pada hari kelima itu Kunbok dilayani lengkap oleh kakak-kakak BKWI yang sudah selesai melaksanakan tugasnya. Dan kembalilah pemuda ini menenggelamkan kegelisahannya dalam lautan cinta birahi bersama tiga oang kekasihnya di dalam kamar BKWI. Tidak sadar, betapa sepasang mata tua yang mencorong berpengaruh berapi-api memandangnya. Meta Butiong Kiam Kun Sengsi jago pedang. Oh, dua hari menjelang keramaian. Cengbi tep pekur di bawah pohon mengamati panggang kelincinya. Dia tidak gembira, dan wajah muram serta rambut yang kusut itu mentanilkan kenyataan ini. Apa yang dipikir? Banyak sekali. Pertama-tama tentang pengalamannya yang serba pahit waktu turun gunung. Belum apa-apa sudah ketebu banyak musuh. Dan belum apa-apa pula dia sudah hampir celaka di tangan orang-orang itu. Lalu tentang pertemuannya dengan pendekar guru neraka. Kemudian dengan pelatong dan terakhir Rui Isiao KWI. Dan merenungkan semua pengalamannya yang tidak menyenangkan ini membuat Cengbi ingin sekali menyepi. Ia tidak bergeirah lagi untuk menghadapi hidup. Apalagi kalau teringat kepada perjodohan yang hendak dipaksakan oleh ayahnya itu. Ayah, beginikah nasibnya yang sudah menjat, suratan takdir? Haruskah dia mengalami kekecewaan demi kekecewaan sepanjang masa? Cengbi menarik napas panjang. Perantauannya yang baru beberapa bulan itu tiba-tiba saja telah membuatnya dewasa. Mulai dari perasaan cintanya yang tumbuh terhadap pendekar guru neraka maupun perasaan cinta Siui Isiao KWI yang dikemukakan kepadanya. Dan membayangkan semuanya ini tiba-tiba saja Cengbi tertawa getir. Kenapa dia yang mencintai pendekar guru neraka justru orang lain yang mengeluarkan isi hatinya? Apakah ini sudah menjadi kodrat alam? Cengbi tersenyum kecut dan tiba-tiba dia menengadahkan mukanya. Suara orang di antara semilirnya angin membuat dia terkejut, dan baru dia mengangkat muka sekonyong-konyong dua orang tampak berkelebat di luar hutan. Hanko, aku mencium daging bakar. Apakah ada orang di dalam hutan itu kiranya? Cengbi mendengar suara wanita. Ya, ku kira ada orangnya, Angboy. Apakah kau ingin kita melihatnya? Kalau kau tidak keberatan, Hanko. Perutku lapar. Ah, kau ingin mendatangi karena terangsang bau daging panggauk itu, Angboy. Cengbi tidak mendengar jawabannya karena tiba-tiba wanita yang tidak dikenal itu terkekeh. Dia melihat berkelebatnya dua bayangan yang mendekat ke arahnya dengan cepat, dan Cengbi yang diam-diam mendongkol karena terganggu ini sudah melayang ke atas pohon dengan alis dikerutkan. Dia ingin tahu siapa pendatang baru itu, dan membayangkan daging kelincinya bakal disikat orang membuat dia menjadi gemas. Dia tidak sempat menyelamatkan daging bakamnya itu dikarenakan orang sudah terlalu dekat jaraknya, dan pengalaman berkali-kali yang menempa dirjenya untuk berhati-hati itu membuat Cengbi terpaksa membiarkan santapannya di bawah pohon. Dan kini tampak siapa mereka itu. Ternyata seorang pemuda dan seorang gadis berjalan beriringan dengan langkah cepat dan mulut tersenyum-senyum. Dan begitu melihat dua orang muda-mudi ini seketika Cengbi mengeluarkan seruan tertahan. Kiranya si gadis baju hijau yang pemah diceburkannya dalam kolam. Sedangkan pemuda di sampingnya itu bukan lain adalah kakaknya. Sendiri, Cenghon, Hai Cengbi hampir berseru memanggil. Tapi mulut yang sempat di dekat itu mengembalikan suaranya. Dengan gembira dan terheran-heran ia memandang kakaknya berdua itu, dan si gadis baju hijau yang sudah tiba di bawah pohon membuat ia tertegun. Pemiatan gadis ini langsung mendekati api unggun, dan suaranya yang penuh kegembiraan itu. Menyatakan kegirangannya, wah betul ada daging panggang di sini, Hanko. Apakah perlu kita sikat saja? Tapi Cengbi melihat kakaknya melompat maju. Jangan, jangan sembrono, Angboy. Kita tidak tahu siap pemiliknya. Ah tapi perutku lapar Hanko. Dan bau sedap yang membuat perutku semakin berkeruyuk ini tak dapat ditahan lagi. Aku ingin menikmatinya, Hanko. Sedikit saja gadis itu tiba. Tiba sudah memegang kelinci guling tapi rasa panas yang menyengat tangannya tiba-tiba membuat dia mendesah kecewa. Cengbi hampir tertawa, tapi Cenghon yang bersikap serius itu tidak menampakkan kegeliannya. Pemuda ini malah menangkap lengan temannya, dan si gadis baju hijau yang cemberut kecewa ditegur halus, Angmoy. Jangan bersikap terburu-buru. Apakah kau tidak khawatir bila yang empunya daging panggang ini datang tepat pada saat kau menyerobotnya? Tapi aku tidak tahan rasanya, Hanko. Dan perutku sekali mencium baunya. Berani bertaruh, ini tentu buah tangan wanita. Hektometer, tidak peduli pemiliknya wanita atau pria kita harus mendapat izinnya dahulu, Angmoy. Jangan main ambil begitu saja. Bagaimana kalau nanti kita mendapat malu hanya karena urusan kecil ini saja Cenghon mengerutkan alis. Lalu bagaimana akal kita sekarang, Hanko? Apakah membiarkan begini saja daging itu hangus terbakar? Lihat tuh, kulitnya sudah mulai gosong seperti arang. Tapi kita tidak tahu siapa pemitiknya, Angmoy. Dan kita harus mencarinya terlebih dahulu. Baiklah, baiklah, kau selalu alim dari dulu. Kalau tidak karena cegahanmu aku tentu sudah menyambar daging ketinci ini. Untuk dimakan tanpa banyak ruwel lagi. Eh, Hanko, kalau aku membalik sebentar daging panggang itu tentu bolehkan si gadis baju hijau melepaskan tangannya dan ranghon mengangguk. Baik, tapi jangan dicuil dulu, Angmoy. Kalau tidak kita barangkali bisa mendapat malu Cenghon tersenyum. Ih, siapa mau melanggar laranganmu? Tidak boleh dicuil ya tidak akan ku cuil. Tapi bagaimana kita tinggal tiba-tiba daging panggang ini hilang? Hanko Cenghon tertawa. Angmoy, di tempat ini tidak ada orang. Siapa mau mencuri daging itu? Kecuali kalau yang punya datang barangkali daging itu bisa diambilnya. Tapi kita tidak akan jauh-jauh mencarinya, kan? Kita hanya berputar di sekitar sini saja dan kalau tidak ada bayangan lain tentu saja kita botah menikmatinya. Hektometer, baiklah, si gadis baju hijau menyatakan setuju dan Cengbi yang mendengarkan percakapan mereka hampir tak tahan terkekeh. Sebuah akal bagus mendadak muncul di benaknya dan Cenghon yang dilihat tampak menggandeng, mesra lengan si gadis baju hijau itu diawasinya dengan metu bersinar. Mereka sudah melompat menjauhi api unggun, dan daging panggang yang hampir hangus karena tidak diurus itu ditinggalkan sekejap untuk mencari seng pemilik. Inilah kesempatan bagus. Maka begitu kakaknya dan si gadis baju hijau meninggalkan kelinci bakar sekonyong-konyong Cengbi melompat turun. Sekali sambar ia telah membawa naik ke atas pohon daging yang menjadi miliknya itu, dan Cenghon serta si gadis ang yang berputar-putar di sekeliling api unggun dipandangnya dengan geli. Dua orang itu berputar dalam radius 100 meter lebih, dan ketika kembali lagi ke tempat semula wajah mereka tampak berseri. Terutama si gadis baju hijau itu. Gadis ini terkekeh girang, dan kakinya yang melompat mendekati api unggun di susul seruannya yang nyaring, hanko, daging panggang ini sudah tidak bertuan lagi kalau begitu. Kita boleh menikmatinya, heihik dan dengan cepat dia sudah menghampiri tumpukan kayu bakar itu. Tetapi begitu sampai di tempat ini mendadak gadis baju hijau itu tertegun. Dia tidak melihat lagi kelinci panggang itu, dan Cenghon yang melihat temannya ini tertegunah sudah melompat maju deniza muka beran. Ada apa, Anboy? Tapi gadis itu menudingkan telunjuknya ke depan. Dan Cenghon yang melihat lenyapnya daging panggang itu terkejut. Hei, hilang pemuda ini berseru kaget. Ya, hilang, hanko. Dan rupanya seseorang telah memcurinya. Ah Cenghon membelalakan mata. Tapi kita tidak melihat berkelebatnya sebuah bayang ampun, Anboy. Bagaimana bisa dicuri orang? Hektometer, jadi kau mau bilang dicuri iblis, hanko? Atau dicuri binatang? Cenghon kebingungan. Tidak, tidak, bukan begitu maksudku, Angboy. Tapi mauku katakan bahwa daging panggang itu bukan dicuri orang, melainkan sengaja diambil pemiliknya. Dan kau melihat bayangannya, hanko Cenghon mengjeleng. Tidak. Hektometer, kalau begitu mau kau katakan bahwa si pemilik daging panggang ini orang sakti, bukan? Cenghon mengangguk. Kira-kira begitulah, Angboy. Dan kita tidak perlu penasaran. Hektometer gadis baju hijau mendengus. Aku justru berpikir sebaliknya, hanko. Karena bukan orang sakti yang mengambil, melainkan orang yang sengaja hendak mempermainkan kita. Eh, dari mana kau tahu? Gadis baju hijau tiba-tiba mengenduskan hidungnya. Lihat, perbuatan orang sakti tidak mungkin meninggalkan jejak. Tapi perbuatan orang yang mencuri daging ini meninggalkan jejaknya. Hanko, apakah kau tidak merasakan adanya keganjilan ini? Keganjilan apa? Angmoy Cenghon malah bertambah bingung. Keganjilan bau daging panggang itu. Aku mencium baunya yang amat dekat, dan berani bertaruh bahwa seseorang telah mempermainkan kita. Eh, hanko, apakah hidungmu sedang tersumbat? Lihat, nih, aku merasakan baunya yang dekat sekali. Agaknya daging itu ada di sekitar kita. Gadis baju hijau tiba-tiba semakin keras mengenduskan hidungnya dan Cenghon yang terheran-heran juga tiba-tiba mengikuti perbuatan temannya itu. Dua orang ini mengendus-endus, dan Cengbi yang hampir terpingkal-pingkal di atas pohon nyaris meledak tawanya. Dia merasa geli dan kagum atas kecerdikan teman kakaknya itu, sampai akhirnya ketika gadis baju hijau sekonyong-konyong mendongakan kepala karma menemukan bau daging bakar itu berasal di atas pohon Cengbi tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Cengbi terbongkar kenakelannya, dan gadis baju hijau yang melihat nongkrongnya seseorang di atas pohon itu sudah berseru kaget, Hei, baunya di atas. Dan ada orang di sana. Maka begitu Cengbi tertangkap basah gadis ini tau-tau sudah melompat turun sambil terkekeh. Dia melayang persis di hadapan si gadis baju hijau itu, dan gadis ini yang segera mengena putri Beng San Pai Cu itu kontan berteriak, Hei, kau siluman duyung! Dan Cengel yang mendengar seruannya itu tertawa geli. Ya, dan kasih luman yang suka mengintai orang mandi itu. Hei, hei, maka Cengbi yang sudah turun di depan dua orang ini terpingkal-pingkal. Dia tidak menghiraukan kakaknya yang jadi terbengong-bengong, karena sambil bertolak pinggang ia berkata lagi, Eh, siluman pengintai, apa kabarmu dengan si setan hiptang itu? Bagaimana kau bisa lidos? Dan si gadis baju hijau membelalakan mate aku ditolong temanku ini. Hei, moko nyaris kami bunuh. Dan bagaimana kau sendiri bisa lolos? Siluman duyung Cengbi mengerutkan alisnya. Aku pun ditolong seseorang dan Jahanam Sipo itu sungguh kurang ajar benar. Sekali waktu kalau ada kesempatan tentu aku ingin memenggal kepalanya itu. Hei, hei, sama kalau begitu. Aku pun juga benci kepada siluman bermata jengkol itu, dan kalau bertemu tentu ingin ku cokel matanya itu. Eh, siluman duyung, apakah kau kenal temanku ini? Dia adalah So Cenghon, putra pendekar besar Ciyoktou Taihiap Lociampuwe. Cengbi tertawa. Dengan berpura-pura ia menghadap Cenghon, lalu dengan sikap dibuat-buat ia bertanya, Airh, jadi temanmu ini adalah So Kongcu, siluman pengintai. Wah, maaf, aku tidak tahu Cengbi buru-buru memberi hormat. So Siowhiap, maafkan hamba yang tidak mengenal orang. Apakah keadaanmu baik-baik saja? Terima kasih telah menonton.